Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang kembali menggelar sidang lanjutan bergeradukan pembalsoan surat oleh Ketua DPW Partai Masyumi Sumatera Barat Budiman pada selasa sore. Dengan ageda mendengar keterangan saksi dari Endre Saiful. Dalam keterangannya Endre Saiful fokus menjelaskan kepada Hakim Perial Pembalsoan Surat oleh Tandakwa Budiman yang mengaku sebagai Direktur Utama PT Andalas Barat Sejahtera atau ABS, sewaktu merebus BPKB mobil milik ABS. Saya sampaikan, ya saya tertuju kepada pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tandakwa Budiman. Saya ke situ pergi. Karena yang dilaporkan ini adalah pemalsuan surat. Pada waktu dia membuat pelepasan hak dan pengambilan BPKB milik perusahaan, dia mengaku menjadi Direktur Perusahaan PT Andalas Barat Sejahtera. Hanya itu terpusat saya. Pudasat hukum Endre Saiful Given Sri Carlina Putri menyebutkan, Endre Saiful datang sebagai saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang dibutuhkan oleh Hakim, Jaksa, serta Pudasat hukum terdakwa. Pihaknya juga menyayangkan Budiman yang kini telah menjadi tahanan rumah namun disebut melakukan aktivitas di luar rumah. Kalau tanggapan saya itu sangat tidak baik ya, karena kan dia tidak menghargai gitu putusan dari Hakimnya. Namanya tahanan rumah itu kan tidak boleh keluar dari rumah, terkecuali dengan alasan yang sangat-sangat dibutuhkan. Misalnya dia membutuhkan pertolongan medis, itu baru cocok gitu kan. Tapi ini kan ngopi pagi, ya kan, sarapan pagi, jalan-jalan pagi, itu kan berarti tidak menghargai lah putusan dari Hakim. Sementara itu, Jaksa Penutut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dewi Permata menyampaikan seharusnya para sidang kali ini menghadirkan sebanyak tiga orang saksi. Namun karena suatu hal, dua lainnya belum dapat hadir memenuhi pagi, sebagai saksi. Sementara itu untuk sidang minggu depan masih dalam agenda mendengarkan keterangan para saksi. Agenda sekarang itu pemerintahan saksi. Kita manggil tiga saksi, yang datang cuma satu orang. Yang tidak datang itu kenapa alasannya? Alasannya kemarin konfirmasi katanya bisa, terus di telpon lagi tadi, HP-nya sudah tidak aktif. Syawaluddin, Padang TV